Selamat menikmati Guys, akhirnya dateng juga Dua dapet kiriman dari Babangnya Fedex Kalau Fedex bisa tau kan? Kiriman dari luar negeri Dan ini adalah alat yang paling dibutuhkan Buat seorang itu Kita langsung masuk ya Dan ternyata isinya adalah ini USB microphone kit Dari 7 RIMS Atau 7 RYMS Tipe SRAU01K1 Dan gue seneng banget berkesempatan untuk mereview Microphone ini Karena untuk sekarang, microphone ini belum masuk ke Indonesia Tapi sebentar lagi gue yakin akan tersedia Di marketplace-marketplace favorit kamu Dan ini adalah microphone yang bisa Kamu gunakan langsung ke laptop Dan juga ke handphone kamu Makanya gue penasaran banget pengen review Yang katanya 7 RIMS ini banyak banget dipake Oleh youtuber-youtuber luar negeri Makanya gue seneng banget bisa nge-review Dan mau tunjukkan ke kalian juga Gimana kualitas dari microphone ini Apakah bisa mengalahkan kualitas microphone Yang sering gue pake selama ini Dan juga jangan khawatir Karena harganya sangat terjangkau guys Jadi langsung aja kita unboxing ya Oke jadi pada microphone 7 RYMS SRAU01K1 USB microphone kit ini Kamu akan mendapatkan satu Microphone nya dan juga holder nya Kemudian suspension boom stand Dan juga pop filter Kemudian windscreen Dan juga USB-C to USB-C audio cable Dan juga USB-C to USB-A adapter Jadi lengkap banget ya Oke bro sekarang gue udah pasang microphone nya Ini boom arm nya ke meja Kemudian Ada holder mic nya Kemudian ada windscreen Ini foam nya ya Gue pasang aja masukin Dan pop filter nya Gak susah pasangnya Cuman 5 menit Langsung jadi Dan disini gue sudah memasukkan Atau menghubungkan headphones 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 Langsung ke microphone nya Ya coba pake Check Check one Gila suaranya bener-bener real time Gak ada latensi ya Gak ada nge-lag lah istilahnya Yang gue bicarakan langsung Langsung kedengeran disini Dan jernih banget bro Pattern dari microphone ini adalah Cardioid guys Cardioid itu berarti Dia hanya menangkap suara dari satu sisi Yaitu sisi depannya Jadi ini adalah mic condenser Dengan polar pattern cardioid Dimana kalo gue puter Ya kalian bisa liat Suara gue jadi Kecil Karena gue membelakangnya mic ya Dan dari samping juga Dari samping juga bro Jadi ini bener-bener bagus Untuk seorang youtuber Yang mungkin Tidak memiliki studio Kedap suara ya Jadi memang bener-bener Difokuskan suaranya dari depan Apalagi kalo ada kipas angin disana Ada suara anak-anak Dari belakang sana Atau suara AC Atau suara PC Ya kipas PC kan biasanya kenceng tuh Gak bakal kedengeran Gue juga pake AC nih Dan biasanya kalo gue pake mic Condenser gue yang lain Itu bener-bener Noisenya berisik banget Tapi disini Karena gue bisa monitor langsung Noisenya bener-bener sedikit Ya Dan ini Gue langsung colokan Ke handphone loh Gak ke komputer lagi Langsung ke handphone Karena handphone gue sudah pake USB type C Dan langsung bisa gue colokan Dan langsung terdeteksi Kenapa? Karena microphone ini sudah mempunyai Built-in sound card Ya jadi kamu gak perlu lagi Sound card Atau Power tambahan Biasanya kan mic condenser Memerlukan power tambahan ya 48V Tapi ini udah gak perlu Langsung colok aja Ke handphone Udah langsung bisa nyala loh bro Ya Dan gue mau bahas lagi disini Ada colokan headphones ya Dan Uniknya lagi Ketika kamu colokin headphones disini Saat kamu play lagu Atau YouTube Atau musik Di handphone kamu Kedengeran disini bro Jadi kita bisa kayak karaoke loh Jadi ini bukan hanya untuk mendengar suara aja Tapi juga bisa mendengar Apa yang terjadi di handphonenya Dan juga mungkin Kalau kita colokin ke laptop Bisa kedengeran juga tuh Suara dari laptopnya Misalnya kita bikin konten gaming ya Jadi kita gak perlu ribet-ribet lagi Tinggal colok aja Kedengeran semua kesini Suara kamu Dan juga suara dari sumber Powernya Dan disini unik banget Ada crop volume ya Kita akan coba Crop volume ini Gue atur di 50% Ya Oke Gue kecilin ya Nah ini kecil Dan gue Mantokin bro Gue mentokin Gue maksimalin Kayak gini jadi suaranya Ya Oke Ya gue balikin lagi ke 50% Dan disini ada tombol mute Nah ini Berfungsi banget Kalau kalian lagi Live streaming Lagi podcast gitu ya Atau lagi Gak pengen kedengeran Atau tiba-tiba ada telepon masuk Tinggal pencet aja Ya gue coba pencet ya Ya kan Gak kedengeran kan Kamu tau gak Gue ngomong apa tadi Ini keren banget Keren banget Dan hasil suaranya sih Kalau gue denger disini jernih Gue belum denger hasil suara Jadinya ya Karena ini saat ini gue lagi Buat videonya Tapi Dari monitor aja Udah jernih banget Dan minim banget noise Padahal nih kamar gue berisik banget Ada AC Ada kipas juga Gitu ya Itu tadi adalah tampilan Dari mikrofonnya ya Fitur-fitur yang ada di mikrofonnya Dan gue mau bahas juga Features dari Seven rims SRAU 01 K1 Ya atau K2 Sama aja micnya Cuman bedanya Yang K1 dapat Boom arm Stand Tapi yang K2 itu dapat Microphone holder Ya Kayak Stand mic gitu Bukan boom arm Kecil dia standnya Tadi pertama gue jelasin Ada tombol mute Ada Knop volume gain Jadi kamu bisa Atur besar suaranya Atau kecil suaranya kamu Kemudian ada monitor Real time Ya keren banget Dan kemudian ada Preamp amplifier Dan gain control Tadi itu ya Preamp amplifier Seperti punya Sound card Di dalam Microphone ini Kita nggak perlu colokin lagi Sound card Untuk sumber power Kamu bisa langsung colokin ke laptop Atau ke komputer Dan langsung Terdeteksi Dan bisa langsung menyalakan Microphone nya Keren banget Ya dan ini bisa Hampir bisa digunakan Untuk semua jenis Komputer atau laptop Dan juga segala macam Jenis handphone Ya Mau macOS Windows Android Apple dihajar semua bro Dilibas katanya ya Alright Langsung aja Terus ada juga Ini ya Ini bener-bener berfungsi nih Ini namanya adalah Pop filter Kamu bisa Temukan perbedaannya Coba kalau kamu pakai headset Ya Gue singkirkan pop filter nya Cek cek Nah Gue aja bisa denger di monitornya Kalau suaranya jadi lebih tajem Lebih berdesis Nah Ketika gue pasang pop filter Nah Suaranya jadi lebih smooth Karena tersaring ya Apalagi gue udah pakai Windscreen nih Gue pasang Kalau gue copot Cek cek Lebih sensitif lagi Ya tapi ini gue pasang aja Biar kita minimize Kemudian spesifikasinya Spesifikasinya ini adalah Dia ini menggunakan microphone Condenser Sebesar 16mm Bro Jadi 16mm nya termasuk Diafragmanya yang besar Sehingga bisa kita gunakan Untuk tek vokal Bahkan kita bisa gunakan untuk Ngerekam gitar Akustik Keren banget ya Karena udah 16mm nih Diafragmanya udah gede Ukurannya Ya jadi lebih Wide Lebih lebar gitu Kemudian dia juga memiliki 192kHz High resolution audio Ya Atau kita bisa sebut High definition HD audio Dimana standarnya itu biasanya Kualitas CD itu 44,1kHz Tapi ini adalah 192kHz Dan juga memiliki 24 bit depth audio Nah 24 depth audio ini Tandanya Dia lebih lebar Range nya Biasanya 16 bit Ini sampai 24 bit Sehingga Kita tidak gampang nge-pick Ketika kita berbicara terlalu keras Dan juga pecah suaranya Itu namanya nge-pick tuh Mentok istilahnya Kalau ini Karena dia menggunakan 24 bit Depth audio Jadi dia lebih lebar nih Dan jarang nge-pick Kalau kita teriak-teriak juga ya Kamu gak perlu edit lagi audionya Dengan susah-susah Karena dia sudah langsung Melimit noise Atau juga melimit suara yang masuk Agar tidak nge-pick Nah itu penting banget Jadi Kenapa gue Kenapa gue mau review ini juga Karena gue baca Hanya dari spesifikasinya aja Gue udah tau kalau mic ini bagus Gue udah tau kalau mic ini Ya yang gue carilah Pertama gue senang banget bisa denger monitor Langsung disini Dan juga dari sumber Powernya Handphone atau laptop Kedua ada Knop volumenya Ya bisa kita kecilin gedein Tergantung dari situasi Kalau kita agak jauh Kita gedein lagi ya Biar lebih sensitif Kemudian ada tombol mute nya Dan juga spesifikasinya itu tadi Keren banget Semuanya serba Wah kita bisa take vokal Bisa take gitar Instrumen Dan itu baru gue baca speknya aja Dan sekarang ini gue cobain langsung ya Makanya gue mau review bareng-bareng sama kalian Supaya kalian juga tau Mengenai mic 7rims ini Jadi ya itu aja si reviewnya Dan sayangnya mic ini belum masuk ke Indonesia Tapi menurut produsennya Harganya sekarang itu sekitar di 80-an dolar Kamu bisa beli dari Aliexpress Dan ini kemarin gue dikirim dari Hong Kong Ya dikirim dari Hong Kong itu Hanya memakan waktu sekitar Nggak sampai seminggu Udah sampai Dan gue harus membayar sepajak Sekitar 120 ribuan Ya ada pajaknya Gue masukin MPWP dan bayar pajak Jadi kalo kamu memang udah ngebet Mau pake mic ini ya Mungkin kamu udah denger Hasil suaranya keren Bagus Ya check check One two three check Dan Karena belum dijual di Indonesia Mungkin kamu bisa order dari Di Aliexpress Ya tapi Kalo kamu mau sabar ya Tunggu ya sebentar lagi Gue yakin microphone ini masuk Dan gue bener-bener seneng banget Gue dapet kesempatan Untuk mereview microphone ini ya Dan kalian tau ya Gue juga channel baru pemula Youtuber pemula Dan dikasih Kesempatan untuk mereview Microphone profesional Yang belum masuk Ke Indonesia Ya Dan inilah hasilnya guys Ya Gimana menurut kalian Kalian komen di bawah Kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya Gue Ezer Muda Bye There's a story Once upon a time Between two stars That was so bright One day There's a meteorite Coming through Coming through Right by those stars It's all about us All about me and you Found your love You found your love You don't know I love you It hurts It's killing me inside And I know that I have to go And I sing And I cry For the joy And the pain There's the truth There were lies I know you never realize I know you never realize And I'll sing Goodbye my love I'll go To my heaven And I'll let my tears To you For me Goodbye my love Love of my life Oh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati